What's up Skull fans, welcome back to Time Out! Yo, what's up Time Out, Gang? And someone please tell Cleve Thompson kalau ini masih preseason dan belum playin tournament, guys! Kadang main, Cleve udah playin tournament format sih. Dia 0 dari 9 saat lagi ketemu Clippers gue. And Dallas akhirnya kalah juga. 110-96 dari Clippers di Intuit Dome. Ini kok kalah game pertamanya Clippers ya di Intuit Dome. Dan yang sangat beruntung adalah Pelita Jaya, man. Pelita Jaya lagi jalan-jalan di LA. Dan mereka bisa langsung merasakan experience-nya nonton di Intuit Dome kemarin ini. So, very lucky banget pemain pelita Jaya dan juga manajemen pelita Jaya. Tapi, back to Clay Thompson, man! I think Clay is cook, guys! Karena kayaknya itu kan nggak ada Kyrie Irving, nggak ada Luka Doncic. Dia boleh dibilang number one option-nya untuk Dallas Mavericks. Dan gue mikirnya, Clay bakal show off, man. Bakal nembak 3 point dan juga bakal nunjukin kepada semua fansnya Mavericks. Kalau dia memang adalah the missing pieces untuk... Ataupun juga the missing piece untuk Dallas bisa masuk ataupun juga jadi juara NBA. Tapi dia kemarin itu malahan 0 dari 9 nembaknya dan juga 4 kali turnover. Very, very rough. Tapi emang keliatannya sih menurut gue ya, Clay Thompson ini akan sama aja sih kayak last season di Warriors. Dimana he will have one big game. Dimana dia akan 30 point, nembaknya nggak bisa miss. Mungkin he will have like... Ya, 10-15 games like that. Nanti ini di Dallas Mavericks. Tapi ya, other than that, emang udah turun aja sih permainannya si Clay Thompson sekarang ini. Jadi gue expect he will be the same player like last season. Dan nggak akan yang bener-bener jago terus untuk Dallas Mavericks. Tapi of course nanti kalau dari regular season. Ya, defense-defense lawan akan lebih fokus ke Kyrie. Akan lebih fokus ke Luka. Luka akan service dia. Dia akan dapat banyak banget good luck. So, we will see lah. I think we will see nanti bagaimana Clay Thompson selama satu season ini bersama Dallas Mavericks. Tapi gimana Mavericks fans? Are you guys nervous about Clay Thompson? Let me know in the comment section below. Tapi... Ya, tapi gue juga takutnya jangan-jangan... He... Clay Thompson sih jadi penerusnya Timmy Hardaway. Hehehe... Di Dallas Mavericks nanti ini. Tapi... Yang kemarin yang mainnya bagus malah Quentin Grimes. He might need more playing time than Clay Thompson nanti ini. Grimes kemarin ini 20 points in 22 minutes. Including 3 3 point shots. That jumper is cash money, though. Untuk si Quentin Grimes. Dallas fans should be excited, though. For Grimes. And who the hell is Jazian Kortman? Lumayan juga tuh dia kemarin jadi starter. Kurang halnya 13 points. Kurang halnya juga dia datangnya dari Overtime Elite Program. Lumayan menarik tuh rookie-nya, though. Untuk Dallas Mavericks. Tapi... Dallas is still going to be really good. Regardless... Si Clay Thompson permainannya seperti apa. Karena... Gue juga expect... Derrick Lively will be better this next season. Jadi kita lihat lah nanti development-nya Derrick Lively. Lalu juga ada satu pemain lagi tuh yang tingginya 7-3. Oh halnya gue lupa lagi namanya siapa. Cuma ini ada di benchnya si Dallas Mavericks juga. So... Dallas Mavericks fans should be okay. And sekarang kita akan pindah ke mantan timnya Clay Thompson. Golden State Warriors. Dimana kayaknya Moses Moody udah siap nih mengambil perannya si Clay Thompson. Selama preseason ini menurut gue dia lumayan consistent sih dengan shooting-nya. Hari ini pun dia 21 points. 5 rebound dan 5 dari 8. 3 point-nya. Goal State Warriors hari ini. Easy. Win over the Lakers 111.97. Kalo sampe Steve Kerr gak masukin si Moses Moody lagi ke rotasinya Warriors tahun ini. Gue angkat tangan guys. Gue angkat tangan sih. Gue nyerah sih sama Steve Kerr sih. Gue gak tau dia nonton apa sih kalo dia sampe gak masukin si Moses Moody ini bersama second unit-nya. Ataupun juga mungkin dia harus main 20 plus menit sih. Untuk si Goal State Warriors. Yang setuju. Moses Moody bermain 20 plus menit for Goal State Warriors. Jangan lupa guys kasih like-nya untuk video ini. Kelihatan sih menurut gue. Improvement-nya si Moses Moody. Even Jonathan Comiga juga kelihatan juga sih. Improvement-nya memasuki preseason kali ini. Moses Moody tuh very hard worker menurut gue. Dan dia tuh orangnya juga kayak... Mentalek kuat sih. Jadi kapan aja dipanggil sama Steve Kerr untuk main. Dia udah siap banget. Jadi... I think he deserves sih. Dia layak banget. Untuk bisa bermain bersama second unit-nya Warriors. And second unit-nya Warriors looking really good right now. Men ntar kita akan bahas. Tapi... Yang pasti... Man... Wajib sih. Jangan sampe nasibnya... Moses Moody kayak Jason Tidung di tim USA. Tapi... Steph Curry hari ini juga led the way on the Warriors dengan 16 poin. Hampir aja dia break the internet. Tadi dia tuh udah pengen ngedang dua tangan guys. Tapi ditahan-tahan kayaknya sama dia. Akhirnya bolanya ditaruh aja di ring tadi pas dia lagi ngedrive. Tapi seru juga sih tadi ngeliat dia bales-balesan shimmy sama si D'Angelo Russell. Tapi that was a really tough shot sih yang si D'Angelo Russell masukin depannya Steph Curry. Setelah itu memang Steph nembak di depannya Max Christie. And then he proceeds untuk shimmy. Membales kerakan dari D'Angelo Russell. Steph man. Very excited. I think my following dia juga akan have a big year. Kayaknya akan menjadi ya kayak tahun lalu lah. Mungkin lebih bagus lagi kali 6 perset tahun ini. So far menurut gue... Ini yang gue tadi pengen bahas juga adalah... Solid sih timnya si Goose Warriors ini. Lo kalau bisa lihat dia benchnya mereka tuh kuat lho. Buddy Hill dari bench. Moses Moody dari bench. Siapa lagi dari bench? Ada Gary Payton the second dari bench. Jadi gue gak worry sih. Menurut gue guard-nya mereka sama forward-nya mereka tuh kuat banget. Gue cukup yakin mereka akan jadi one of the best bench team nantinya di NBA season ini. Tapi emang masalahnya kembali. Gak ada true center. Gak ada true big men sekarang. Ini lo bisa lihat tadi mereka diacak-acak sama Anthony Davis. AD can do whatever he wants tadi. Dia 24 points dan juga 12 rebounds in 26 minutes. Kalo aja Warriors bisa dapat satu center yang solid veteran. Wah I think gue cukup yakin sih mereka akan balik lagi ke NBA playoff. Lakers. Selain AD. Hari ini kayaknya mainnya lumayan cuma Dalton Knek. Walaupun dia awal tadi nembak 3 point-nya 1 dari 6. Tapi dia bisa pick it up tadi di quarter-quarter terakhir. Dan selesai dengan 19 points dan 5 dari 13 3 point-nya. Kayaknya Warriors sama Lakers sih kayaknya akan nembak 3 point banyak sih. Dua tim ini lo liatnya rukinya mereka aja si Dalton Knek bisa 13 kali 3 point. Hari ini. So I think they just gonna let it fly man. We're gonna see a lot of high scoring games kayaknya. This upcoming season. Kayaknya dari benchnya Lakers ya. Kalo so far emang belum ada Vando. Vando masih belum main. Tapi kayaknya kalo so far itu yang bisa diharapkan cuma Dalton Knek man. Lo gak mungkin ngerti sama Brownie kan. Jadi gue ngeliat Lakers ini sih second unitnya hancur sih. Jadi Lakers fans banyak-banyak sabar aja sih ngeliat second unitnya nanti ini. But I might be wrong. We will see nanti pas lagi regular season. Brownie hari ini nge-point dong. Hari ini dia nembaknya tetep hancur 1 dari 5. Tapi at least he got a bucket today. Dan so far sepanjang pre-season Brownie itu shootingnya 2 dari 16. That's kind of rough. Tapi gue pengen sih ngumpulin rookie cardnya Brownie. Gue pengen sih kalo bisa sih. I think just for fun. You never know harganya siapa tau bisa mahal nanti one day. Tapi jujur gue tapi lebih pilih Brownie sih. Mine ada di lapangan deh. Pada si Jalen Hutsky Fino ini sih. I think bro might not be an NBA player bro. Kita siap lah. Tapi mau nampung Jalen nanti ini di IBL. He was just looking rough. I don't know what's going on. Kita tau dia waktu itu juga gak dapet mending sama sekali. Kayaknya last season di Lakers. But bro looks rough though tadi on the court. Tapi Lakers gila ya. Gue liat Lakers itu masih ada 3 pre-season game lagi. Kayaknya pre-seasonnya kepanjangan nih. Menurut gue pre-seasonnya agak kepanjangan. Gue udah gak sabar banget sih untuk regular seasonnya. Akan mulai sekitar 8 harian lagi. Man. Gue cuma takut terencetra aja sih. Jadi ya. Ditunggulah untuk NBA regular season preview-nya. Mungkin hari Senin nanti akan naik. Senin sore. Jadi hari Minggu ini gue akan nge-shoot videonya. Barengan bersama Reinhard NBAinfo.id. Dan juga salah satu member gue. William Wibowo. So, ditunggu aja guys. Semoga it will be so much fun sih. Untuk membahas tentang ya regular season NBA. Yang akan mulai sebentar lagi. Now. Saatnya kita melihat. Mungkin dulu rock and troll kali ya. Aduh. Sayangnya. Gue lupa sih harusnya gue masukin di awal ya. Rock and troll. Iya. Some low lights. Dimana Cal Kuzma kayaknya ini sudah menjatuhkan seorang Ben Simmons. Tapi. Abis itu dia air ball 3 pointnya guys. Gila gue. Gak tau sudah berapa banyak man. Air ball yang ditembak sama si Cal Kuzma selama NBA prison ini. Padahal ya. Itu gue udah mau triak man. Itu. Kayak. Mau mantan candle on mantan candle crime. Kemarin ini. Karena kan dua-duanya mantannya candle tuh ya. Tapi. Ya. Ini mungkin sedikit preview. Dari bagaimana nanti seasonnya Wizards gonna go. Dimana seasonnya pasti akan hancur banget. Dan juga mungkin menangnya akan dikit sekali menurut gue. Kayaknya. Jordan Poole dan Cal Kuzma sudah siap jadi tank commander. Hehehe. This upcoming season. Selama preseason ini mereka kalahnya averagenya hampir 30 point. Game per game. Kayaknya nanti gue kalo bikin prediksi. Kayaknya tiap ada Wizards main kita lawan aja sih Wizards sih. Di double-double-double aja. Kayaknya itu. Wizards call. Ini karena pastinya Wizards akan kalah dengan margin yang cukup besar selalu sih. Menurut gue. This upcoming season. So it's gonna be a rough time to be a Wizard fans man. Hehehe. Nah sekarang kita saatnya lihat some highlights. Dari Zach Idik main ini. Zach continues to impress me sih. With his game. Memphis main ini menang 120-116 dari Indiana Pacers. For me. Zach was the best player on the court. Dia nyaris aja double-double. 23 points dan juga 99 rebound. Dia juga main ada satu slam dunk on Isaiah Jackson. Just love his old school move sih. Old school game. Di mana lo bisa lihat juga dia beberapa kali melakukan hook shot. Yang mantep banget menurut gue. Akurasinya sangat tinggi sekali. Dan juga dia main sekali. Dapet new look pass from Yuki Kawamura. So. I'm very hype though. I'm very hype untuk duo. Edi and Yuki man. Jadi Yuki juga main hampir double-double. Dengan 10 point and 7 assist. Damn. That's a solid stat line man. For Yuki Kawamura man. Yuki juga main sampai bikin si Jamoran on the side. I'm very hype banget dengan play-playnya dia. Ya. Hari ini Memphis udah announce. Kalau mereka akan upgrade kontraknya. Scottie Pippen menjadi regular contract. Jadi feeling gue. Kayaknya sebentar lagi Yuki Kawamura. Akan dikasih 2-way contract sih. Sama si Memphis Grizzlies. We need that Yuki Edi duo man. In the regular season man. It's gonna be so much fun to watch him. It's gonna be so lit. Yeah man. I think Zack Edi. Menurut gue sih. I think he will play next to John Jackson Jr. man. I think that will be a great great strategy. Untuk mereka. Bisa memberikan 2 rim protector bro. Ada Jerry Jackson. Ada Zack Edi man. Twin Tower in Memphis. I think that's the way to go man. Hehehe. Oke sekarang kita akan bahas. Paul George guys. Oh my god. Ini mantan pemain Clippers gue. Hehehe. Baru aja kemarin preseason. Main. Waduh udah hyper extended knee dia. Ngilu banget sih jujur gue pas ngeliat videonya. Dia melawan Atlanta Hawks. Dan pas dipereksa katanya ada Bone Bruce. Di kakinya Paul George. Nah kalau gue baca. Bro. Blah 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 blah. Kalau gue baca si Bone Bruce ini tuh susah ditebak guys. Jadi gak. Gak tau seberapa parah cederanya. Last seasonnya katanya. Waktu Kyrie ada Bone Bruce itu dia bisa out sampai sebulan. Jadi nanti kita harus tunggu. Update nya dan juga evaluasinya dari tim medisnya Sixers. Yang katanya. Baru bisa ngasih update. Mungkin sekitar seminggu lagi. Tentang statusnya Paul George. Jadi kalau feeling gue. Bisa aja Paul George akan miss. Sixers opening game sih. Dan ini kenapa menurut gue susah untuk. Predict. Future nya Sixers. Karena kita gak tau. Health nya si Paul George. Health nya si. Ambit. Tapi itu kan memang yang menjadi storyline selalu. Karena juga yang kita expect juga. Ehm. Tapi. Ya kalau lu main NBA fantasy. Lu main yang ambil Laris Maxi sih. Kalau gak ada PG. Gak ada Embiid. Therese Maxi gonna go bananas bro. I think Therese Maxi gonna give you like 30 points a night. Jadi kalau lu main NBA fantasy. Better pick Maxi bro. Maxi gonna be an all-star lagi gue. Ehm. Ya. Therese Maxi juga harus banyak-banyak berdua aja sih. Agar. Dua bantuan nya dia. Joel Embiid dan Paul George. To stay healthy in April, May, and June. So. Yeah well soon though. PG8. Karena aneh namanya. PG8. Bukan PG13 lagi ya. Tapi emm. Kemarin ada berita yang bikin happy. Tapi yaitu Lonzo Ball. Besok pagi katanya akan make his return. Setelah missing two straight season. Lonzo katanya besok akan bermain untuk Chicago Bulls. Melawan Minnesota Timberwolves. Lonzo tuh terakhir main tuh Januari 14 2022. Ehm. Waktu itu dia mengalami cedera kaki yang cukup. Ehm. Denggul kalah ya. Cedera denggul yang cukup parah. Sehingga dia harus ada di sideline cukup lama. Ehm. Besok pagi wajib nonton sih. Gue akan nonton Chicago Bulls besok oleh Minnesota Timberwolves. On the court. Ehm. Gue jujur gak berharap banyak. Tentang performansnya Lonzo. Besok ini gue hanya berharap. Dia bisa keluar dari lapangan dengan healthy. Dan dia bisa terus bermain. Continue to play for Chicago Bulls. Karena Chicago Bulls kok ada dia sih. Complete sih. Backcourtnya. Ada Ayo. Ada Kobe White. Ada Josh Giddy. Zach Levine. Oh my god. Ada Lonzo. It's gonna be so much fun man. It's gonna be electric. Itu akan menjadi salah satu mungkin. Backcourt yang paling exciting banget di NBA. Kalau memang Lonzo bisa stay healthy. Ehm. Di karirnya Lonzo itu 12 point per game. 6,2 assist per game. 5,7 rebound per game. Ehm. While shooting 40% from the 3 point line. Jadi. Lonzo sebenernya bisa. He can do everything man. He can do everything. Jadi. Hah. Harapan gue Lonzo bisa stay healthy finally man. Lonzo tuh asik banget man. Ditonton waktu jamannya di Lakers juga. Gue seneng banget pas nonton Lonzo. I think he's just a very exciting player. And then of course. Dia juga lockdown defender. So we need him back healthy. But I'm very excited for tomorrow morning. So itu aja sih. Untuk timeoutnya hari ini. Ehm. Gue belum tau. Weekend ini gue akan bikin timeout atau engga. Karena gue akan sibuk dengan Liga Mahasiswa. Amigala. Liga Mahasiswa Jakarta tuh ada semifinal. Ada final. Ehm. So I'll be on the court most of the time. Kalau hal-hal juga ada Cakrasakti. Ada DBL. Jakarta Selatan juga. DBL Jakarta Selatan hari Jumat tuh ada PL lawan Gons. Terus katanya gue gak boleh miss. Ehm. Mungkin gamenya gak high scoring. Tapi itu katanya. Ehm. Sangat lah. Ehm. Rivalry game lah pokoknya. Rivalry game gak boleh miss. Harus gengsinya tinggi. Harus diliput pokoknya. Jadi. Itu jam setengah 10 pagi hari Jumat. So I'm gonna go to Bulungan. Kayaknya Bulungan kan mainnya. I think. On Friday morning. So ya. Itu aja sih. Sedikit info tentang jadwal gue. Weekend ini. Ehm. Jadi. Gue akan usahain sih. Kalau ada sesuatu yang seru di NBA. Gue akan bikin timeout and react to it. So once again. Thank you so much guys. For watching timeout today. Really appreciate everybody. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. Jangan lupa juga untuk support channel ini. Dengan menjadi member. Klik join di bawah. Masuk ke discord kita. Discord exclusive hanya untuk timeout geng saja. And yeah man. Love you guys all. And see you guys very soon. Peace out everybody. Bye. 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 Bye.